Halo, selamat datang kembali di channel Aliftone di video kali ini saya akan memperbaiki mesin cuci Daewoo tibanya DWF807ELC mesin cuci ini kerusakannya pulsator tidak bisa bergerak tidak bisa berputar kanan ataupun kiri ini walaupun terdengar suara dengungan tetapi pulsatornya tidak bisa bergerak gerak pun ini cuma sedikit oke, kita bongkar tutup belakangnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! ini tabungnya warna hitam ini baru kali ini saya menemui mesin cuci tabungnya hitam walaupun saya sudah beberapa kali membuka mesin cuci oke, kita coba lagi ini putarannya bagaimana? ini jadi tetap ada suara dengung tapi motor tetap tidak bergerak oke, karena ini kurang jelas ya ini nanti kita posisi kita tidurkan kita bongkar tutup bawah ini Oke, kita lepas fan belt jego ! OPO 9 kapal 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 selamat menikmati ini kita coba start lagi mesin cucinya pada posisi bilas ini motor bergerak tapi cuma gerakan sedikit ini ini coba kita bantu pakai putaran tangan ini bisa bergerak lumayan tapi untuk lebih pastinya kita coba lagi pakai menu spin kita coba kita bantu pakai tangan nah kalau kita bantu pakai tangan bisa berputar normal ini kemungkinan besar yang rusak itu bagian kapasitornya jadi kita ini kita cari jalurnya kapasitornya ini untuk tipe mesin cuci ini ini kapasitornya berada di atas ini bagian ini untuk mesin cuci yang lain biasanya ada di belakang oke kita buka baut ini ada dua bautnya oke 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 nah ini ternyata posisi kapasitornya berada disini ini tentunya juga lebih bagus ya desainnya karena ini bisa terhindar dari bocornya air kalau posisinya di atas seperti ini ini kapasitornya 8,4 mikroveret ya 450 volt AC jadi ini ada kemungkinan kapasitornya ini yang rusak ini setelah kita cek ya ini ternyata ini soketnya ini putus ini nah ini gak tau ya mesin cucinya juga masih baru tapi kemungkinan ada cacat dari pabrik ini nah ini nah ini bagian yang satunya ini ini pakai last titik ya last titiknya ini copot ini yang copot tadi ini karena saya cungkil ini gak bisa jadi saya solder langsung ini disini ya kita bersihkan dulu ini biar nanti penyolderannya lebih mudah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati jadi kita buat kayak gini selamat menikmati oke ini kita coba nah ini langsung berputar ini ya tanpa bantuan tangan oke berarti masalah sudah terselesaikan ini nanti kita kembalikan lagi semua tutup-tutupnya selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati